Ikan Sturgeon adalah salah satu ikan purba dari 27 spesies yang termasuk dalam keluarga Asipen Serida. Ikan Sturgeon disebut sebagai ikan primitif oleh sebagian besar ahli biologi kelautan di dunia. Ikan Sturgeon mungkin jarang terlintas di benak kita sebagai ikan konsumsi, tetapi manusia telah menemukan cara untuk memanfaatkan makhluk ini yang diolah menjadi makanan mewah yaitu kaviar. Ada banyak fakta yang perlu diketahui tentang ikan Sturgeon. Misalnya, ada jenis ikan Sturgeon yang memiliki kemampuan untuk melompat keluar dari air dan membuat cipratan air yang begitu keras hingga terdengar dari jarak setengah mil di permukaan. Nah, apalagi fakta menarik lainnya tentang ikan Sturgeon, berikut ini ulasannya. 1. Seperti apa wujud ikan Sturgeon? Sturgeon adalah bagian dari keluarga Asipen Serida. Sturgeon termasuk dalam kelas Actinopterygyi, salah satu varietas ikan bertulang tertua yang ditemukan. Sturgeon memiliki bentuk yang sangat mirip dengan hiu. Sturgeon memiliki tubuh memanjang seperti torpedo, berkulit halus, tidak bersisik, dan dilapisi dengan 5 baris plat horizontal. Banyak orang mungkin bingung bahwa ikan ini sebenarnya berkerabat dekat dengan hiu karena kemiripan sirip ekor heterosersal mereka. 2. Habitat Ikan Sturgeon banyak ditemukan di sungai-sungai Ukraina dan Rusia Selatan. Sebagian besar mereka ditemukan hidup di air tawar yang merupakan habitat alami mereka. Tetapi, beberapa jenis ikan Sturgeon menjelajah ke laut dan tinggal dekat garis pantai. Populasi ikan Sturgeon biasanya dapat ditemukan di danau, sungai, dan garis pantai Amerika Utara dan Eurasia yang beriklim sedang, sub-artik, dan sub-tropis. 3. Berapa lama Sturgeon hidup Masa hidup ikan Sturgeon jantan adalah sekitar 55 tahun, sedangkan betina dapat hidup antara kisaran 80-150 tahun. 4. Bagaimana mereka bereproduksi Ikan Sturgeon termasuk ikan yang lambat untuk mencapai kematangan seksual. Beberapa ikan Sturgeon yang berjenis kelamin betina mencapai kematangan seksual pada usia 30 tahun dan mulai memproduksi telur pada usia tersebut di alam liar. Reproduksi tidak terjadi setiap tahun. Interval rata-rata antara pemijahan adalah sekitar 3 tahun. Ikan Sturgeon biasanya bertelur pada kedalaman 5-6 meter di habitat alami mereka. Semua populasi ikan Sturgeon berkembang biak secara normal ketika dipelihara di air tawar atau ketika mereka bermigrasi ke sungai air tawar. 5. Apa status konservasi mereka Status konservasi populasi ikan Sturgeon terancam punah Menurut IUCN, lebih dari setengah populasi spesies Sturgeon telah terdaftar sebagai spesies yang terancam punah. Di antaranya ikan Sturgeon Cina paling beresiko dengan populasi Sturgeon yang mengalami penurunan hampir 98% antara tahun 1973 dan 2010. Hal itu dikarenakan ikan Sturgeon ditangkap secara berlebihan untuk diambil dagingnya, kantung renangnya, dan yang terpenting telurnya yang dijual sebagai kaviar. 6. Seberapa besar ikan Sturgeon Ikan Sturgeon umumnya adalah ikan yang tumbuh memanjang dengan pertumbuhan dan tingkat pematangan seksual yang lambat. Panjang Sturgeon bisa mencapai 3 meter dan beratnya bisa mencapai 227 kilogram. Sejarah pernah mencatat rekor penangkapan ikan Sturgeon terbesar yang terjadi pada tahun 1824 di salah satu habitatnya sungai Volga Rusia dengan berat 1,5 ton dan panjang 7,2 meter. 7. Apa yang mereka makan Ikan Sturgeon adalah pemakan yang lambat dan secara mengejutkan dapat bertahan tanpa makan selama beberapa minggu. Populasi ikan Sturgeon adalah penghuni dasar air dan makanan mereka terdiri dari ikan kecil, larva serangga, dan udang. 8. Populasi Populasi ikan Sturgeon di habitat aslinya telah menurun 40 kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Di Laut Kaspia, jumlah Sturgeon telah menurun dari 200 juta pada tahun 2000 menjadi hanya 60 juta pada tahun 2008. 9. Budidaya ikan Sturgeon Karena populasi di alam liar sudah hampir punah, banyak negara kini berlomba-lomba untuk membudidayakan Sturgeon di antaranya Rusia, Amerika, Azerbaijan, Thailand, Iran, dan banyak negara di benua Eropa. Hal ini dilakukan agar populasi di alam liar tidak punah dan untuk memenuhi kebutuhan pasar kaviar yang semakin meningkat. Terima kasih telah menonton! 10. Apakah ikan Sturgeon bisa dimakan? Ikan Sturgeon yang ditemukan di air tawar sangat diminati di seluruh dunia karena daging, kantung renang, dan telurnya. Banyak orang menggunakan kandung kemih mereka untuk membuat bentuk murni agar-agar untuk keperluan industri. Seluruh mereka yang tidak dibuai dikeluarkan dari betina yang matang dan diproses dengan ringan untuk pembuatan kaviar. Eits, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton juga video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!